Halo semuanya, kalau kita mau menasehati orang dalam satu hal yang spesifik dan sensitif maka kita hanya bisa melakukannya pada orang-orang yang akrab dengan kita sebab jika tidak akrab kita membahas hal yang sensitif bisa jadi malah orang itu tidak menerima nasihat kita tapi dia bisa marah dan membenci kita, tersinggung, sakit hati nah kita perlu waspada nah kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia ingin menegur Jemaat di Korintus dia mulai dengan memuji mereka bersyukur atas kelebihan kehebatan yang mereka punya dia sisipkan sedikit nasihat di tengah lalu dia menutupnya dengan kata-kata pujian dan dorongan semangat lalu dalam 1 Korintus pasal 2 Paulus sedikit lebih dalam lagi berbicara kepada mereka dan dalam pasal yang ketiga Paulus berbicara jauh lebih dalam lagi nah ketika Paulus ini memastikan dia akrab kenal Jemaat di Korintus dengan baik barulah dia bisa mengatakan hal-hal yang sensitif dan mendalam dia berkata bahwa dia berterus terang kepada mereka Paulus ini berkata aku gak bisa ngomong sama kamu seperti kepada manusia yang sudah rohani kamu itu masih duniawi ayat yang kedua Paulus berkata susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya dengan kata lain Paulus berkata bahwa Jemaat itu bayi rohani belum bisa dikasih makanan yang keras belum bisa mencerna belum bisa mengunyah belum bisa menerima nasihat-nasihat dalam hal-hal yang penting dan sensitif apa alasannya Paulus ngomong coba kamu pikir bagaimana saya gak berkata kamu ini bayi rohani kamu suka bertengkar berselisih tentang hal-hal yang remeh yang satu berkata aku ini kolongan Paulus yang satu berkata aku kolongan Apolos nah kira-kira seperti itu Paulus hanya melakukan nasihat yang sensitif seperti ini memberikan nasihat sensitif hanya kepada orang-orang yang akrab dengan dia orang yang akrab sekalipun Paulus itu melakukannya dengan sangat berhati-hati dia memilih kata-kata yang meskipun lugas jelas tegas tapi dia memilih kata-kata yang tidak melukai hati para pembaca suratnya surat sekalian kalau kita ingin menasehati seseorang tentang sebuah topik yang sensitif maka kita perlu membangun terlebih dahulu sebuah hubungan yang dalam keakrapan itu penting untuk dibangun kalau kita mengasih orang lain kita nggak bisa main perintah orang yang nggak akrab dengan kita kita suruh ini, suruh itu kita kasih tahu salahnya ini, salahnya itu hubungan itu penting maka kalau kita benar-benar mengasih orang-orang yang kita kenal itu bangun hubungan yang akrab bangun hubungan yang dekat dan itu perlu waktu perlu usaha perlu tenaga dan kalau kita sudah akrab kita lihat seberapa dalam hati orang itu terbuka kalau dia terbuka terhadap isu-isu yang mau kita bicarakan baru kita sampaikan dengan cara yang bijaksana jangan melukai hati usahakan dengan cara yang selembut mungkin seperti yang dilakukan oleh Paulus keakrapan itu penting keakrapan itu perlu waktu dan dengan keakrapan nasihat kita diterima dan diubahkan orang Tuhan memberkati selamat menikmati 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 selamat menikmati